Anak Raja Wali, Jilid 02. Tukang pukul bin Wan Gwe yang tadi tulang pergelangan tangannya telah hancur segera memutar tubuhnya kemudian berlari masuk ke dalam rumah. Pelayan bin Wan Gwe yang wajahnya masih dilumuri darah juga telah memutar tubuhnya lalu berlari dengan keras. Saat itu tampak orang berpakaian mesum itu telah membuang tiga senjata rampasannya ke atas tanah. Dia menoleh kepada kelima orang tukang pukul bin Wan Gwe yang belum melarikan diri ke dalam. Cepat kalian panggil keluar Un Kim Hoa katanya. Kami, kami sesungguhnya tidak kenal dengan orang yang kau maksudkan bernama Un Kim Hoa itu, sebab kami sendiri sebetulnya memang tidak mengetahui siapa nama kecil dari bin Hujin, majikan kami itu kata salah seorang tukang pukul bin Wan Gwe dengan suara tergagap. Lekas panggil keluar dulu bin Hujin itu. Biar nanti aku yang melihatnya benarkah dia yang bernama Un Kim Hoa atau memang bukan dan anak-anak itu telah mendusai aku kata lelaki berpakaian mesum itu. Pada saat itu dari dalam telah berlari tujuh atau delapan orang tukang pukul bin Wan Gwe yang lainnya. Mereka langsung mengurung lelaki berpakaian mesum tersebut. Hati-hati, dia lihai memperingati salah seorang kawan mereka, yaitu tukang pukul yang tadi telah dihajar lelaki berbaju mesum dan telinga sebelah kanannya telah putus itu. Namun delapan orang tukang pukul bin Wan Gwe yang baru keluar itu rupanya sombong sekali, mereka tidak mempedulikan peringatan kawannya. Berdelapan mereka telah maju mengurung lelaki berbaju mesum itu. Tetapi belum lagi mereka sempat menyerang, pada saat itu pula dari dalam gedung telah berlari-lari keluar seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan berperut buncit. Dia berseru, siapa yang ingin bertemu dengan istriku? Siapa orangnya? Tetapi waktu dia sudah ke ruangan depan, dan melihat lelaki berpakaian mesum tersebut, dia merandek dan mengawasi sesaat lamanya, dengan sikap yang tidak senang. Oh, kau dia bilang. Kukira siapa, tidak taunya seorang pengemis. Apakah pantas seorang pengemis seperti kau ingin bertemu dengan istriku yang terhormat dan memiliki kedudukan yang agung? Lelaki berbaju mesum itu tidak mempedulikan ejekan bin Wan Gwe, hartawan yang baru keluar dengan bentuk tubuh yang gemuk besar tersebut. Aku ingin bertemu dengan Un Kim Ho A. Cepat panggil keluar, atau memang terpaksa aku harus mencarinya sendiri ke dalam. Bin Wan Gwe waktu itu telah mengawasi sekian lamanya lagi pada lelaki berbaju mesum itu, lalu bertanya, siapa kau sebenarnya? Dan apa maksudmu mencari Kim Ho A, istriku itu? Semua tukang pukul bin Wan Gwe menjadi terkejut dan heran. Sekarang barulah mereka mengetahuinya bahwa nama kecil dari nyonya majikan mereka memang Un Kim Ho A, dan lelaki berbaju mesum tersebut tidak berdusta. Lelaki berbaju mesum itu tertawa sambil memperlihatkan sikap yang getir karena menelan banyak penderitaan. Dengan suara yang tawar dia bilang, aku ingin mencari Un Kim Ho A. Jika kau bisa menolongku, agar dia mau keluar menemui aku, akan kuhadiahkan engka sepuluh sel perat. Mendengar perkataan lelaki berbaju mesum tersebut, meledaklah tertawanya bin Wan Gwe. Kau anggap apa aku ini? Akulah bin Wan Gwe, hartawan terkaya di kampung ini. Apakah untuk memanggilkan istriku, maka aku akan temaha terhadap uang sepuluh sel perakmu itu. Bahkan kepalamu masih dapat kupisahkan dari batang leharmu. Katakan dulu siapa namamu. Aku, aku hoan laki-laki berbaju mesum itu menyahut sesudah ragu-ragu sejenak, melihat bin Wan Gwe tertawa bergelak-gelak seperti itu. Lalu, bagaimana engkau bisa kenal nama istriku? Tanya bin Wan Gwe. Tiba-tiba wajah orang berbaju mesum tersebut jadi berseri-seri. Jadi, jadi benar bahwa istrimu itu adalah Un Kim Ho A. Tanyanya sambil menunjukkan wajah berseri-seri dan matu bersinar. Bin Wan Gwe mengangguk terpaksa. Ya, benar sahutnya. Bagus berseru lelaki berbaju mesum itu. Apalah yang bagus tanya bin Wan Gwe mulai gusar melihat tingkah laku orang itu. Bagus sekali. Ternyata tidak sia-sia. Lima tahun lebih aku telah mencari kesana kemari, akhirnya aku berhasil menemui jejaknya juga, Ahaha, memang Tian mempunyai matu dan telah menuntunku sehingga bisa mencari tempat dia berdiam, walaupun di tempat sesepi ini. Setelah berkata begitu, lelaki berbaju mesum tersebut lantas menekuk kedua kakinya, dia sudah berlutut sambil mengangguk-anggukkan kepalanya kepada langit, seakan-akan dia juga ingin menyatakan syukur dan terima kasihnya kepada Tian. Sedangkan bin Wan Gwe telah mengawasi dengan muak dan mendongkol. Yang membuat dia jadi gusar, justru orang berbaju mesum tersebut mengakui bahwa dia kenal dengan istrinya, bahkan orang ini mengetahui jelas nama dan si istrinya. Inilah yang mendatangkan kecurigaan pada hati hartawan kaya raya tersebut. Sedangkan lelaki berbaju mesum yang mengaku bernama Ho'an tersebut telah bangun berdiri, dan dia telah membalikan tubuhnya menghadapi bin Wan Gwe. Mana dia Un Kiam Ho'a tanyanya kemudian. Aku sudah tidak sabar untuk berjumpa dengannya. Muka bin Wan Gwe berubah semakin tidak enak dilihat, dan dia gusar sekali. Jangan kurang ajar seperti itu bentak salah seorang tukang pukul bin Wan Gwe, waktu melihat kegusaran majikannya. Nanti lidahmu akan kupotong. Ho'an seperti tak mengacuhkan perkataan tukang pukul tersebut, dia hanya mengawasi bin Wan Gwe, sambil katanya, mana dia Kim Ho'a. Bin Wan Gwe sudah tidak bisa menahan kemarahannya lagi, dia membentak gusar, apa hubunganmu dengan Kim Ho'a? Bagaimana kau bisa kenal dia dan mengetahui si serta namanya? Tentu saja, aku mengetahui si dan nama Kim Ho'a, karena dia adalah calon istriku. Sudah lima tahun lebih aku mencari-carinya, tidak habis-habisnya setiap detik aku berdoa kepada Tian agar kami dapat dipertemukan, ternyata akhirnya aku bisa menemui tempat berdiamnya. Muka bin Wan Gwe merah padam seperti juga kepiting yang direbus. Dia mengibaskan tangan kanannya sedikit, dengan gerakan yang hampir tidak terlihat. Akan tetapi semua tukang pukulnya sudah mengerti apa arti dari kibasan tangan majikan mereka. Dengan diiringi bentakan bengis, delapan tukang pukul bin Wan Gwe itu segera menyerang Ho'an. Begitu juga dengan keempat tukang pukul yang tadi telah disapatkan telinganya dan yang patah tulang pergelangan tangannya kanannya, mereka lantas menyerang dengan penuh kebencian dan kemarahan. Ho'an seperti tidak melihat serangan dari orang-orang itu. Ia masih memandang kepada bin Wan Gwe dan tidak henti-hentinya mulutnya mengoceh, mana Kim Ho'a tanyanya berulang kali. Serangan dari tiga orang tukang pukul bin Wan Gwe sudah tiba lebih dahulu. Akan tetapi seperti juga mempunyai mata pada belakang punggungnya, maka tampak Ho'an sudah bergerak lincah dan mengibaskan tangannya. Terdengar suara jeritan dari ketiga orang tukang pukul bin Wan Gwe, lalu tubuh mereka terpental dan bergelinding di tanah, malah yang lebih celaka, senjata mereka secara luar biasa telah menancap di paha masing-masing dalam sekali, sampai senjata itu tembus ke bagian lainnya. Dengan sendirinya ketiga orang tukang pukul bin Wan Gwe tidak bisa segera bangkit. Adapun tukang pukul bin Wan Gwe yang lainnya jadi tidak berani semirono menyerang lagi. Mereka yang tengah menerjang maju telah menahan gerakan tangan dan senjata mereka. Bin Wan Gwe terkejut juga melihat hebatnya Ho'an, yang bisa merubuhkan ketiga orang tukang pukulnya dengan satu gerakan yang begitu mudah. Bunuh dia seru bin Wan Gwe gusar. Tukang pukulnya hartawan ini sebenarnya tengah diliputi perasaan ngeri, karena mereka mulai jari melihat lihainya Ho'an. Akan tetapi waktu mendengar bentakan bin Wan Gwe penuh kegusaran, mereka juga tidak berani merayal, dan segera mereka menyerang. Akan tetapi sama seperti nasib ketiga orang kawan mereka, sisa dari tukang-tukang pukul bin Wan Gwe yang berjumlah enam orang yang sedang menerjang maju itu telah dibuat terpental lagi dan senjata mereka telah menancap pada paha masing-masing. Sedangkan tiga orang tukang pukul bin Wan Gwe yang tengah menyerang cepat menarik pulang dan membatalkan serangan mereka. Dalam keadaan seperti ini muka bin Wan Gwe telah berubah pucat. Hartawan ini segera menyadari bahwa Ho'an seorang yang mempunyai kepandayan tinggi, karena dari itu dia tidak berani meremahkannya lagi, walaupun melihat pakaian Ho'an begitu mesum. Mana Kim Ho'a? Cepat suruh dia keluar teriak Ho'an berulang kali. Bin Wan Gwe mengambil sikap lain. Dia cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya lalu membungkukan tubuhnya sedikit memberi hormat. Siapakah hengtai sesungguhnya? Mengapa hengtai mencari isteriku? Dan apapunlah maksud hengtai menimbulkan kerusuhan di rumahku ini, dengan melukai semua orang-orangku sabar suara bin Wan Gwe, tidak seperti tadi begitu sinis dan bengis. Tadi sudah ku katakan, aku Ho'an, cepat panggil Kim Ho'a keluar, aku ingin bicara dengannya kata Ho'an kemudian. Bin Wan Gwe menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Sebelum aku mengetahui dengan baik asal-usulmu, maka tidak dapat istriku bertemu dengan hengtai kata Bin Wan Gwe. Muka Ho'an jadi berubah. Apa kau bilang tanyanya? Kau ingin menghalang-halangi pertemuan kami? Bin Wan Gwe memaksakan diri tersenyum. Sama sekali aku tak bermaksud untuk menghalang-halangi pertemuan kalian, akan tetapi selama aku belum mengetahui dengan jelas asal-usulmu, bagaimana mungkin aku dapat mengijankan kau bertemu dengan istriku. Mendengar jawaban Bin Wan Gwe itu muka Ho'an menjadi beringas sekali. Dia langsung melompat mendekati Bin Wan Gwe dengan metu yang memancarkan sinar yang sangat menyeramkan, tubuhnya menggigil. Jika kau berusaha menghalang-halangi pertemuan kami, akan kubunuh kata Ho'an dengan suara yang bengis dan gemetar. Melihat sikap Ho'an seperti itu, Bin Wan Gwe jadi ketakutan, terlebih lagi pada waktu itu semua tukang pukulnya tengah tidak berdaya, jelas mereka tidak bisa melindungi dirinya. Maka Bin Wan Gwe telah melangkah mundur dengan muka yang pucat. Dengan memaksakan diri dia berusaha bersenyum, katanya, tenang, sabarlah mari kita bicara secara baik-baik. Mendengar perkataan Bin Wan Gwe itu Ho'an agak berkurang beringasnya. Cepat panggil Kim Ho'a keluar, biarkan kami bertemu, banyak hal yang ingin kukatakan kepadanya kata Ho'an kemudian. Sedangkan Bin Wan Gwe mengangguk beberapa kali sambil menelan air ludahnya. Ya, untuk itu mudah saja, aku akan segera memanggilnya keluar. Akan tetapi katakanlah dulu, siapakah sebenarnya dan bagaimana caranya yang kau bisa berkenalan dengan istriku itu? Ditanya begitu Ho'an seketika terdiam, seperti juga tertegun. Tetapi akhirnya mukanya memperlihatkan kegetiran dari perasaan yang tertekan, dengan suara tidak lancar dia bilang, sebenarnya, sebenarnya hal itu akan kau ketahui dengan jelas, kalau saja aku telah dipertemukan dengan Kim Ho'a. Bin Wan Gwe memandang curiga, dia menggeleng perlahan, katanya, tidak bisa aku meluluskan permintaanmu itu. Sayangnya engkau tak mau memberitahukan asal usulmu dengan jelas sehingga aku bisa mempertimbangkan, apakah aku akan memperkenankan engkau buat menemui istriku itu atau tidak. Setelah berkata begitu, Bin Wan Gwe memberi isyarat kepada semua tukang pukulnya, maksudnya agar semua tukang pukulnya itu bersiap-siap buat menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan jika saja Ho'an mengamuk. Benar saja, Ho'an telah memperlihatkan sikap yang beringas lagi, dia telah berseru marah. Hem, engkau memang seorang manusia jahat yang ingin merintangi dan menghalangi pertemuan kami teriak Ho'an dengan suara bengis dan telah melompat ke dekat Bin Wan Gwe. Gerakan Ho'an begitu gesit, jangankan Bin Wan Gwe memang tidak mengerti ilmu silat, jika dia memiliki kepandayan yang lumayan, belum tentu bisa menghindar dari Ho'an. Dengan cepat tangan Ho'an pun sudah terangkat, dia bersiap-siap hendak memukul kepala Bin Wan, Bin Wan Gwe jadi ketakutan bukan main, semangatnya seperti juga terbang meninggalkan raganya, dia berseru kaget bercampur takut. Ho'an yang sedang mengayunkan tangan melihat betapa Bin Wan Gwe amat ketakutan. Hatinya menjadi tidak tega, maka dia membentaknya lagi, katakan, kau masih berusaha menghalangi pertemuanku dengan Kim Ho'a atau tidak. Bin Wan Gwe cepat-cepat berseru, aku akan segera memanggil Kim Ho'a keluar, aku akan segera memanggilnya. Ho'an membatalkan maksudnya buat menghantam tangannya pada kepala Bin Wan Gwe. Akan tetapi waktu itu dari dalam telah terdengar suara seorang anak kecil yang bertanya, tahan, apa yang terjadi? Ho'an menoleh. Ternyata yang bertanya itu seorang gadis cilik berusia 4 tahun lebih. Wajahnya yang kecil mungil tampak manis sekali, dengan sepasang metu yang jeli dan senyumnya yang berlesung pipit. Waktu itu gadis cilik tersebut, yang mengenakan kun warna merah dengan kombinasi bajunya berwarna kuning, telah menghampiri Bin Wan Gwe. Eh, ternyata gadis cilik itu adalah puteri dari hartawan Shibin tersebut. Sedangkan Bin Wan Gwe jadi tambah gugup. Kun Jie, cepat masuk, cepat masuk berseru hartawan itu dengan gugup. Gadis cilik itu telah memandang kepada ayahnya, beberapa saat kemudian memandang pada Ho'an, lalu tanyanya, Paman, mengapa kau tampaknya begitu galak? Dan apa yang ingin kau lakukan terhadap ayahku itu? Ditanya begitu, Ho'an tidak menyahuti. Memang sejak tadi melihat gadis cilik tersebut, entah mengapa perasaan Ho'an jadi tergoncang. Dia juga merasakan sesuatu yang aneh menyelusuri hatinya. Dia jadi begitu menyukai gadis cilik tersebut, yang mirip dengan seseorang, dan memang sejak tadi Ho'an hanya memandang tertegun saja. Sedangkan gadis cilik tersebut telah menoleh kepada Bin Wan Gwe, tanyanya, Tia, apa yang ingin dilakukan Paman ini terhadapmu? Kemudian dengan sikap yang manja sekali ia menggelendot di samping Bin Wan Gwe. Ho'an menghela nafas, dilihatnya Bin Wan Gwe telah mengusap-usap kepala anak itu. Kun Jie, pergilah kau masuk dulu, ayah akan segera menyusul masuk ke dalam, tetapi sekarang ayah ingin bicara dulu dengan Paman itu. Ya, ya kata si gadis cilik tersebut. Dan dia pun telah menoleh kepada Ho'an, katanya, Paman, kau tidak boleh menggalakkan ayahku, karena jika kau galak-galak, aku akan beritahukan pada ibu, biar ibu menghajarmu nanti. Ho'an mencoba tersenyum. Siapa namamu tanya Ho'an, dan wajahnya yang tadi beringas kini menjadi lembut, berubah sangat ramah sekali. Aku biasa dipanggil dengan sebutan Kun Jie, akan tetapi namaku Siankun. Dan tentunya Paman mau main-main nanti denganku, memetik bunga atau juga kita bermain petak, lari dan main sembunyi-sembunyian. Ho'an tersenyum mendengar perkataan Kun Jie. Lucu sekali sikap gadis cilik tersebut. Baik, Aku akan menemani kau main-main dan juga memetik bunga kata Ho'an kemudian. Akan tetapi sekarang kau membantuku dulu. Membantumu. Membantu untuk melakukan apa, Paman tanya Kun Jie. Pergilah kau panggilkan dulu ibumu, agar keluar menemui aku, nanti aku akan menemani kau bermain janji Ho'an. Gadis cilik tersebut tersenyum girang. Jadi, kau juga ingin mengajak ibu bermain-main bersama kita tanyanya. Ho'an mengangguk. Ya mengangguk Ho'an segera melanjutkan perkataannya itu, dan kita akan bermain gembira sekali. Baiklah. Kau tunggulah sebentar kata Kun Jie kemudian. Kun Jie bentak bin Wan Gwe dengan muka yang berubah merah padam, dia kaget mendengar putrinya ingin memanggil istrinya. Kun Jie dibentak begitu jadi terkejut menoleh kepada ayahnya. Kenapa ayah? Apakah kau tak mengijankan Kun Jie memanggil ibu untuk mengajak ibu bermain-main bersama Kun Jie dan Paman itu? Muka bin Wan Gwe waktu itu telah berubah merah padam, dia bilang, sekarang kau pergi masuk, nanti aku akan menjelaskannya dan engkau tidak boleh keluar lagi. Orang ini bukan sebangsa manusia baik-baik, karena dari itu tidak bisa kau bermain-main dengannya. Kun Jie mementang sepasang matanya lebar-lebar tampaknya gadis cilik ini tidak mengerti akan perkataan ayahnya tersebut. Jadi, jadi Paman ini bukan orang baik-baik tanda seru tanyanya kemudian, akan tetapi apa yang Kun Jie lihat, Paman itu sangat baik dia mau mengajak Kun Jie main-main, mau mengantarkan Kun Jie memetik bunga dan juga nanti ingin mengajak Kun Jie main sembunyi-sembunyian. Malah Paman itu juga ingin mengajak ibu buat bermain-main bersama kami. Mengapa ayah menyebut Paman itu bukan orang baik-baik? Din Wan Gwe kewalahan menghadapi anaknya ini, dia telah memperlihatkan sikap yang sungguh-sungguh, kemudian dengan suara membentak dia berkata singkat, Pergilah kau masuk dulu. Melihat ayahnya marah seperti itu Kun Jie rupanya tidak berani berayal juga. Dia meleletkan lidahnya, kemudian memutar tubuhnya untuk masuk ke dalam gedung itu lagi. Waktu menoleh kepada Hoan, dia telah tersenyum manis dan tampaknya anak gadis ini sangat menyukai Hoan, yang menurut pandangannya sangat baik, karena Hoan hendak mengajaknya main-main dan memetik bunga. Paman, jika urusanmu dengan ayah telah selesai, kau harus menepati janjimu, mengajak Kun Jie main-main katanya kemudian. Ia menyahuti Hoan. Sedangkan Bin Wan Gwe telah berkata dengan sikap tidak senang, sekarang kau katakanlah bagaimana caranya kau bisa mengetahui si dan nama istriku. Lagi pula, ada hubungan apa di antara kalian berdua? Hoan telah tersenyum. Kim Hoa adalah calon istriku, hanya saja sayang sekali, telah lima tahun lebih dia menghilang dan aku tidak mengetahuinya berada di mana. Baru lakangan ini aku mengetahui bahwa dia berada di gedung ini, maka aku datang buat menjemputnya, menyahuti Hoan kemudian dengan suara yang tenang. Sedangkan muka Bin Wan Gwe telah berubah merah padam, dan dia rupanya telah diliputi kemarahan. Hem, Un Kim Hoa. Un Kim Hoa berseru Bin Wan Gwe. Tampak jelas betapa dia tengah gusar. Ku kira istriku tidak begitu rendah dan hina pernah berhubungan dengan seorang manusia seperti itu. Mungkin kau telah salah mengenali orang, atau mungkin hanya disebabkan nama yang bersamaan belaka. Karena istriku itu puteri dari keluarga baik-baik dan berpangkat, dia puteri seorang pembesar negeri yang memiliki pangkat tidak rendah. Dengan berkata begitu, Bin Wan Gwe ingin memberitahukan bahwa istrinya itu adalah puteri dari sebuah keluarga berada, seorang pembesar negeri yang memangku pangkat tinggi, sehingga tidak ada kemungkinan istrinya itu berhubungan dengan Hoan, yang tampaknya begitu mesum. Akan tetapi, tidak disangka-sangkanya bahwa Hoan telah menepuk pahanya sambil berseru. Tepat, Memang Un Kim Hoa yang tengah kucari itu adalah puteri dari seorang pembesar negeri, yang korup, dan juga jahat berseru Hoan kemudian. Mana dia? Di mana Kim Hoa? Jika memang istrimu itu bernama Un Kim Hoa dan memang benar dia puteri dari seorang pembesar negeri, memang benarlah dia orang yang tengah kucari. Dan setelah berkata begitu, dengan sikap yang tidak sabar, Hoan mengawasi Bin Wan Gwe. Sedangkan hati Bin Wan Gwe semakin tidak tenang. Dia mengawasi Hoan beberapa saat lamanya, sampai akhirnya dia berkata, Baiklah, sekarang kau katakan, jika memang kau telah bertemu dengan Un Kim Hoa, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin mengajak dia ikut bersama denganku menyahuti Hoan dengan segera dan nada suaranya itu mengandung kepastian. Mengajaknya ikut bersamamu tanya Bin Wan Gwe sambil mementang matanya lebar-lebar. Tahukah engkau, bahwa Un Kim Hoa telah resmi menjadi isteriku? Malah kami telah memperoleh seorang puteri? Aku tidak peduli. Akan tetapi aku yang pasti akan mengajak Kim Hoa ikut bersamaku, menjawab Hoan dengan segera. Bin Wan Gwe jadi kewalahan juga menghadapi Hoan, yang memiliki adat dan sikap beringas serta berandalan. Katanya kemudian, jika engkau bermaksud mengganggu rumah tangga seorang, apakah engkau sudah tidak takut pada hukum yang ada? Apakah engkau tidak khawatir kalau kulaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib? Engkau akan ditangkap dan menjalani hukuman. Hoan telah mementang matanya lebar-lebar dan kemudian berteriak, aku tidak peduli semua itu. Cepat panggil keluar Kim Hoa. Mana Kim Hoa? Mana dia? Dan sambil berseru-seru seperti itu, Hoan telah melangkah mendekati Bin Wan Gwe. Apakah kau benar-benar tidak ingin memanggilkan Kim Hoa agar keluar menemui aku? Kau bermaksud menghalangi pertemuan kami? Hehtanya Hoan kemudian. Bin Wan Gwe jadi gemetar menahan amarah, dipandanginya Hoan dengan sorot metu mengandung kebencian. Hanya saja karena mengetahui bahwa Hoan seorang yang memiliki kepandaian tinggi, jika menggunakan kekerasan tak mungkin Bin Wan Gwe bisa menghadapinya, karenanya dia jadi serba salah dalam kemarahannya seperti itu. Sedangkan Hoan telah berjalan menghampiri. Bin Wan Gwe semakin bingung, sehingga setengah panik dia telah berulang kali memberi isyarat kepada tukang-tukang pukulnya agar segera mengepung dan mengurus Hoan. Waktu itu tukang-tukang pukul Bin Wan Gwe telah maju buat mengurung Hoan, hanya saja mereka tidak berani menyerang. Mereka telah merasakan tadi betapa dengan hanya sekali menggerakkan tangannya, maka mereka telah berhasil diporak-porandakan dan dilukai. Karena dari itu, mereka tidak berani untuk segera menyerang, walaupun melihat majikan mereka tengah terancam bahaya. Sedangkan Hoan telah menghampiri lebih dekat lagi, di mana dia telah memperlihatkan sikap yang beringas dan mengancam sekali. Bin Wan Gwe juga menyadarinya bahwa dia tengah terancam, dan beberapa kali dia telah memberi tanda kepada anak buahnya agar segera menyerbu maju. Dalam keadaan seperti itu, Hoan rupanya memang sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, dia ingin memaksa Bin Wan Gwe agar memanggil keluar istrinya. Ketika sampai di dekat Bin Wan Gwe dan hartawan tersebut, masih juga belum ingin menyatakan kesediaannya buat memanggil keluar istrinya, Hoan jadi habis sabar. Tiba-tiba sekali dia telah mengulurkan tangan kanannya, mencekal lengan Bin Wan Gwe. Kau tetap tidak mau memanggil Kim Hoa keluar, he serunya dengan beringas. Tunggu dulu, dengar dulu kata Bin Wan Gwe tambah ketakutan, karena dia merasakan betapa cengkeraman tangan Hoan pada lengannya seperti juga japit besi yang sangat kuat dan menyakitkan sekali. Sedangkan Hoan telah menggoncangkan tubuh Bin Wan Gwe, berulang kali dia telah bilang, jika memang engkau tidak mau memanggil keluar Kim Hoa, biarlah nanti aku yang masuk sendiri buat bertemu dengannya, akan tetapi engkau harus dibinasakan dulu, sebab jika tidak dibinasakan tentu kau akan jadi penghalang. Lepaskan dia tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari belakang Hoan. Hoan serasa mengenal suara tersebut, dia melepaskan cengkeraman pada lengan Bin Wan Gwe, kemudian menoleh ke belakangnya. Untuk sejenak lamanya Hoan jadi berdiri tertegung dengan muka berubah pucat sekali. Kim Hoa hanya perkataan itu belaka yang meluncur keluar dari bibirnya. Ternyata yang telah mencegah agar Hoan melepaskan cengkeramannya pada lengan Bin Wan Gwe tidak lain dari seorang wanita yang cantik jelita. Wajahnya berpotongan tirus daun sirih, dan juga matanya yang begitu indah, dengan hidungnya yang bangir berisi dan bibirnya yang tipis. Benar-benar merupakan seorang wanita yang sangat cantik, bagaikan seorang Dewi. Wanita itu memang tidak lain dari Bin Hujin, nyonya hartawan si bin tersebut. Dia berdiri agung di tempatnya, walaupun dengan wajah pucat dan matu yang guram. Sedangkan waktu itu terlihat betapa Hoan perlahan-lahan melangkah mendekati, dari mulutnya terdengar ia berlangkali menyebut, Kim Hoa. Kim Hoa tanda seru. Diamlah di situ, jangan mendekat tiba-tiba Bin Hujin telah membentak dengan suara yang nyaring. Bagaikan bentakan tersebut mengandung kekuatan yang tidak bisa dibantah lagi, Hoan jadi menahan langkah kakinya, dia berdiri diam di tempatnya tanpa bergerak. Kim Hoa, ternyata kau di sini. Ah, kau tetap cantik seperti dulu, tidak ada perubahan suatu apapun juga pada dirimu hanya mulut Hoan tidak hentinya menggumam seperti itu. Sedangkan Bin Hujin dengan wajah yang dingin dan memucat telah berkata, apa maksudmu mencari-cariku? Kim Hoa, tidakkah kau menyadari apa yang kualami selama ini? Aku sangat menderita mencari-carimu, dan telah lima tahun lebih aku berkelana, barulah sekarang aku bisa bertemu dengan kau. Hem, lalu setelah bertemu denganku, apa yang kau inginkan dari ku tanya Bin Hujin dengan suara yang semakin dingin? Sedangkan Bin Wan Gwek telah mengawasi dengan sorot metu mengandung kecemasan dan kekhawatiran, sebab dia khawatir istrinya yang cantik itu dilukai oleh Hoan. Hoan telah memperlihatkan wajah yang merana sekali, dia telah bilang, Kim Hoa, Seperti kau ketahui, aku sangat mencintaimu, dan kau, mengapakah selalu berusaha menghindar dariku? Lihatlah, betapa menderita dan sengsaranya aku ini. Kim Hoa, wajah Bin Hujin menjadi semakin pucat. Dia sudah mengawasi Hoan beberapa saat lamanya, sampai akhirnya dia berkata dengan suara tawar, memang dulu kita pernah saling kenal, akan tetapi sekarang di antara kita sudah tidak terdapat hubungan apapun lagi. Pergilah kau. Kau muka Hoan jadi pucat pias. Pergilah kau. Kau mengusirku. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kau sudah tidak mencintaiku. Sejak dulu aku pun tidak pernah mencintaimu menyahuti Bin Hujin. Oh, jika begitu dulu semua janji dan kata-katamu itu hanya palsu belaka berseru Hoan sambil memperlihatkan sikap yang beringas. Kau, kau telah menipuku. Dulu kau mengatakan sangat mencintaiku, kau mencintaiku sepenuh hati, tetapi sekarang, apa yang kau katakan? Muka Bin Hujin jadi berubah semakin pucat, kemudian dia berkata, Jika memang aku mencintaimu, tentu aku tidak menikah dengan orang lain. Dan sekarang aku telah resmi menjadi istri Bin Wan Gwe. Kami sangat bahagia, dan kami telah memperoleh seorang anak. Berkata sampai di situ, suara Bin Hujin semakin tersendat. Akhirnya dia menangis. Dengan kedua tangan menutupi mukanya dan menangis terisak, Bin Hujin terus juga menangis dan memutar tubuhnya membelakangi Hoan dan Bin Wan Gwe. Sepasang matu Bin Wan Gwe terpentang lebar-lebar. Dia melihat semuanya ini memang kenyataan yang ada, benar adanya bahwa Hoan pernah mengadakan hubungan dengan istrinya. Hanya saja, sekarang tampaknya Bin Hujin, istrinya itu, tidak mau kenal lagi pada Hoan. Waktu itu Hoan telah berseru nyaring, jadi, kau memang sungguh-sungguh tidak pernah mencintaiku. Bin Hujin mengangkuk di antara isak tangisnya dan menyahuti dengan suara sembar, ya. Hoan tiba-tiba menjerit dengan suara yang lirih sekali, dia memutar tubuhnya dan menotolkan ujung kakinya, tubuhnya melesat meninggalkan tempat tersebut. Bin Wan Gwe telah berdiri mematung di tempatnya, begitu juga semua tukang pukulnya. Sedangkan Bin Hujin masih juga menangis terisak dan kemudian berlari masuk ke dalam gedung, menghilang dari tatapan suaminya. dan kemudian berlari masuk ke dalam gedung, dan kemudian berlari masuk ke dalam gedung. Terima kasih telah menonton!